Intro Selamat datang, anak-anakku. Ini adalah media pembelajaran tentang bagaimana cara memprogram Arduino yang menggunakan inputan push button dan untuk saat ini outputnya menggunakan LED. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat untuk rangkaiannya seperti ini. Untuk alat bahan sudah saya sertakan di LabSync. Terus kemudian untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Untuk inputnya bisa pin di mana saja, tetapi untuk inputannya saya menggunakan di pin 2. Nah, seperti yang di jobsit. Dan outputannya ada di pin 13 gitu ya. Untuk hasilnya sendiri, itu bisa kita lihat. Nanti kalau di pencet, dia akan nyala. Dan bagaimana cara pemprogramannya? Kita lihat di program Arduino IDE-nya. Mari kita lihat. Kita buka menggunakan Arduino IDE. Bisa juga menggunakan handphone ya, seperti biasa. Untuk handphone gunakan Arduino Droid. Nah, Pak Didi akan mencontohkan menggunakan Arduino IDE. Supaya gambarnya lebih besar. Ya, setelah kita buka Arduino IDE, maka akan muncul seperti biasa yaitu void setup dan void loop. Nah, yang harus kita tuliskan pertama adalah tentang constata. Const, ya, const. Terus kemudian in, toucher, ya. Kita, misalnya, kita sebut button kita adalah button pin, ya. Pin. Nah, button pin ini mau ditaruh di, atau diletakkan di, ini mana, di pin berapa. Misalnya, boleh 1, boleh 2, kita tahu pin Arduino itu ada beberapa. Misalnya, di pin 2, gitu ya. Terus kemudian kita kasih titik koma, jangan lupa. Karena ini sangat sensitif ya, hilang titik koma, error berarti. Yang kedua, constata integer. Kita tulis lagi, const. Integer. Yang kedua adalah, led pin. Led pin. Led pin. Misalnya, kita tulis saja led pin di sini. Nah, terus kemudian sama dengan. Nah, gimana ini? Pokeskan. Led pin. Sama dengan. Ya, led pin ini kita letakkan di led-nya, output-nya. Misalnya 13, karena 13 sudah ada internal led-nya ya. Jadi, kalau misalnya led-nya nggak ada, bisa pakai yang ada di dalam port-nya. Nah, selanjutnya. Integer. Status button-nya. Jadi, butan. Butan status. Stator. Stator. Terus kemudian, sama dengan. Ini kondisinya pertama itu apa sih? Apakah dia high atau low? Ini kita null dulu. Ya, kita nullkan dulu. Terus kemudian, void set up biasa. Nah, ini kita deklarasikan beberapa variable di sini. Untuk selanjutnya. Kita tuliskan di sini ada. Di void ini, kita tuliskan. Pin mode. Ya. Pin. Mode. Mode. Ya. Sampai tulisannya orange segini. Terus kemudian. Led pin. Ya. Misalnya ini sebagai output. Ini udah besar semua. Out. Put. Oke. Kita. Kasih tutup. Untuk menutup kurungnya ini. Terus kemudian, jangan lupa. Titik koma. Selanjutnya. Pin mode lagi. Kan masih kurang satu tuh. Pin mode. Mode. Nah, pinnya salah. Makanya dia agak orange ya. Pin mode. Pin mode. Oke. Tadi apa satunya? Selain led pin. Yaitu. Button. Pin. Button. Pin. Kita setting sebagai input. Udah besar semua. Input. In. Put. Ya. Tutup kurung. Titik koma. Nah. Selanjutnya. Setelah ini. Sudah kita masuk ke program utama. Ya. Kita masuk program utama. Untuk program utamanya. Itu. Kita masuk ke void. Blue. Ya. Kita hapus aja ini. Kita isi. Button. State dulu. Untuk status buttonnya. Ya. Button. State. Ya. Button state. Itu adalah. Jadi status buttonnya itu. Itu adalah membaca. Digital. Kalau membaca itu. Nusinya gini. Pakai digital read. Ya. Read. Read membaca. React. Add. Nah. Gini. Digital read. Terus. Kemudian. Kita jadikan. Button pin. Ini disebutnya nanti adalah. Button pin. Tuton. Pin. Pinnya gede. Karena nyamain ya. Biar gampang bacanya aja. Pinnya gede. Nah. Kedua. Kita gunakan jika. Kita gunakan logika jika. Berarti. If. Button. State. Sama dengan. Ada. Karena ini active hack ya. Membutuhkan tegangan. Atau pull up ya. Rangkaian pull up. Maka. Disini kita tulis. Hide. H.I. G.H. Ya. Warnanya harus biru. Terus. Kemudian. Apa yang terjadi. Kalau button state nya. Itu besar. Maka kita butuh. Buka. Kurong. Terus. Kemudian. Tulis. Write. Atau tulis. Nah. Ini harus berubah nih. Warnanya. Nah. Betul. Berubah warna. Orange. Terus kemudian. Kita klik. Ini. Namanya. Led. Pin. Led. Pin. Jika. Ini. Tulis. Ledpin nya. Hide. H.I. G.H. Nah. Gini. Jangan lupa. Titik koma. Dan juga. Tutup. Kurung. Artinya. Program ini. Kita akhiri. Untuk. Di. If nya. Ini. End if nya ya. Terus kemudian. Nah. Kalau enggak. Mat. Apa. Kalau enggak ada. Kondisi. Button apa. Jika tidak. K. Buka kurung. Else ya. Kita pakai L. Else. Ini ada A nya. Salah. Else. Nah. Barangnya harus hijau. Else. Maka. Biar gampang nulisnya. Saya turunin dulu. Digital. Right. Ya. Harus oran. Light. LED. Pin. Apa. Padam. Berarti. Low. Iya. Betul. Low. Kita. Titik. Koma. Nah. Sampai sini. Coba kita lihat ya. Kita lihat programnya. Kita compile. Kalau kita simpan dulu. Kan ini project baru ya. Misalnya. Button. Job 1. Kemudian kita save. Kita compile. Nah. Ini ada error nih. Nah. Kita lihat. Oh. Ini. Kebanyakan. Kebanyakan ini. Ini kita. Hapus. Ya. Coba kita lagi compile. Nah. Masih ada satu lagi nih. Apa nih. Error compile port Arduino Genio. Kita ulang lagi. Compile. Ini. Compilingnya. Sampai kemudian berhasil. Nah. Compile down. Kalau sudah compile down ini. Artinya tidak ada error. Jadi error terakhir tadi. Ini karena kelebihan satu. Pak Didi. Kelebihan satu. Makanya kalian nanti. Kalau nulis program. Ya. Harus. Hati-hati. Kenapa? Karena. Ketika menulis program. Ini sangat sensitif. Sensitive sekali. Contoh misalnya. Ya. Saya F nya ini. Ya. Sebenarnya ini kemarin. Sudah. Pak Didi contohkan ya. Karena ini praktek kedua. Tapi saya mengingatkan kembali. F nya ini saya ganti. F besar. Itu tidak mau. Dia harus sesuai. Apa. Cara penulisan yang ditentukan oleh Arduino. F nya ya. V nya ya. V nya. V. V. Kecil juga. Untuk nulis void. Nah. Demikian. Media pembelajaran. Untuk. Pemrograman Arduino. Menggunakan push button. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.